Kebebasan berpikir kita, kebebasan berpendapat kita, itu kan kadang-kadang kita masih takut-takut. Dari mana kita bisa merdeka. Padahal kita kan negaranya asasnya demokrasi. Gak, lu tetap pegang. Karakter bangsa Indonesia adalah menjaga yang namanya keutuhan ini dengan maksali. Korupsi itu karakter kita tuh. Tuh, setiap ngomong karakter berarti kita berbicara tentang kebaikan. Korupsi itu bukan karakter. Korupsi itu. Lu bayangin yang korupsi itu bukan orang-orang miskin. Justru orang-orang kaya. Jadi ketika ada misalnya begal ditembak aja, justru salah. Dia ngebegal mungkin karena duitnya yang harusnya dia bisa bekerja, justru dikorupsi oleh orang. Jadi yang ditembak itu adalah orang-orang yang korupsi. Itu gak setuju! Lu bayangin gak? Banyak orang-orang yang keluar penjara hanya karena korupsi. Tiba-tiba dia diberikan waktu untuk berbicara. Dia menarik. Udah! Bayangin gak? Dia pekerja. Gak fisik. Gak fisik. Sorry, sorry. Sekarang kayak gitu. Anda kan mau jadi caleg deh. Iya kan? Iya. Sementara sekarang ini udah lama banget kita tunggu-tunggu perampasan aset koruptor itu sampai sana belum ditandatangan. Benar, benar. Nah, kira-kira kalau anda masuk di sana, gitu. Ini soalnya mau menentukan arah omongan anda soal merdeka atau tidak merdeka? Denger. Denger. Kira-kira anda setuju gak kalau itu diketok padunya? Tempat konser ngomong nih. Supaya bisa... Tennis Indro Senayan. Hika itu, bukan? Indro, indro, indro. Kalau itu bukan... Tidak! Soalnya berubah semua. Indro, kasih indro, indro. Indro. Ada yang kasih, indro.